Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Amin, 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 amin. Nah ternyata Laga Indonesia di babak ketiga Piala Dunia ini disorot oleh berbagai media dan jurnalis dari luar negeri juga. Dan ternyata pemain-pemain Indonesia ini ada yang disorot oleh mereka. Siapa aja bro? Ya memang ini imbas dari pertandingan melawan Australia di GBK. Kalau nggak salah yang ditonton ini menjadi siaran langsung ada di 45 negara. Jadi ini kan sebetulnya sebuah opportunity buat khususnya pemain-pemain kita untuk mulai menjadikan ini adalah etalase untuk memperlihatkan kualitas mereka di pertandingan resmi melawan tim dunia. Ketika kita bisa menahan imbang Arab Saudi di kandang mereka, kita juga menahan imbang Australia di GBK. Ini juga kan sepertinya sudah banyak ya mungkin talent scouting-talent scouting dari klub-klub di Amerika Serikat, Amerika Utara katakanlah ya. Kemudian dari Eropa dan dari Asia lain mungkin yang juga sudah mencari bakat-bakat yang mungkin mereka temukan dari pertandingan-pertandingan ini. Khususnya dari Indonesia. Iya. Nah kalau kita bicara mengenai Indonesia, ini kan satu hal yang menarik ya. Bahwa Coach Sintayong ketika mereka kemudian memutuskan untuk mengambil pemain-pemain diaspora, tentu punya proyeksi yang jangka panjang. Makanya Coach STY itu tidak memilih atau tidak mengambil pemain-pemain yang memang matang, sudah sangat matang gitu. Makanya yang diambil adalah pemain-pemain yang punya masa depan yang lebih panjang. Kita lihat, mereka bisa berani mengambil Ivar Jenner, Rafael Struik, kemudian Justin Hapner, Nathan Chuaon. Yang rata-rata pemain-pemain di bawah 23 tahun gitu. Bahkan ketika diambil Ivar, Justin, itu Rafael, itu kan di bawah under 20 gitu loh. Jadi sebetulnya ini harus kita clear-kan juga ya bahwa dalam hal ini STY itu justru mengolah ya. Mengolah pemain-pemain muda ini untuk bisa tampil seperti sekarang gitu loh. Bukan berarti kemudian STY dikasih pemain langsung, ah udah main lo gitu loh. Enggak, gitu. Artinya ada proses-proses dari STY untuk juga mulai meng-create atau menciptakan bagaimana pemain-pemain ini harus bermain dengan doktrin sepak bolanya STY. Makanya yang diambil adalah pemain-pemain muda gitu loh. Jadi sebetulnya dengan eksposur yang begitu besar dari berbagai negara terhadap dua perkandingan ini, ini juga bukan cuma, saya garis bawahi ya, bukan cuma pemain-pemain domestik kita yang bermain di liga domestik yang kemudian mengambil manfaat gitu loh. Ini juga secara tidak, mungkin ya akan manfaatnya diterima juga oleh Rafael Struik, oleh Yvonne Jenner, oleh Nathan Chuaon, Justin Hapner, dan lain-lain pemain yang, rata-rata kan pemain-pemain yang masih muda. Yang kalau mereka lihat kualitasnya dengan usia yang demikian, mereka kok bisa bermain dengan level yang begitu bagus. Nah, ini juga memberikan manfaat apalagi juga buat pemain-pemain domestik kita. Dan yang saya dengar juga, belakangan ini, santer terdengar bahwa Rizky Rido itu mulai juga dibidik oleh tim-tim dari Amerika Utara gitu loh. Ya kalau tidak salah sebenarnya Rizky Rido ini kan sudah berapa kali dan sudah sebelum-sebelumnya juga sudah ditawarkan oleh tim-tim atau klub-klub dari luar Indonesia ya. Tapi mungkin karena bayaran di Indonesia lebih besar dibanding dengan bayaran di Sono ditambah, biaya hidup di sini lebih murah daripada di Sono. Kemudian yang dipilih adalah main di sini. Nah, menurut saya sebenarnya secara hitung-hitungan ekonomi sih memang main di sini lebih menyenangkan ya. Tapi kalau untuk jangka panjang dan untuk perkembangan karir kayaknya harusnya dipilih yang di luar deh. Setuju nggak bro? Ya, saya setuju. Sebagai contoh apa yang dilakukan oleh Asnawi ya. Asnawi berani untuk mengemban tugas lah katakanlah. Sebagai pemain abroad ketika dia mengambil keputusan bermain di Ansan dulu. Ansan Greener kalau ya. Di situ juga kan dia harus mengorbankan gajinya yang mungkin jauh daripada ketika kalau dia bermain di Liga Domestik. Nah, tapi ada keinginan dia untuk kemudian menaikkan level permainan gitu dari Asnawi. Kita harapkan sekali bahwa bisa saja bahwa mungkin untuk sementara waktu karena Rizky Dido merasa bahwa dia masih muda gitu ya. Ini mungkin caranya dia untuk mengambil gaji dulu lah katakanlah ya. Bagaimana dia mengumpulkan pundi-pundinya dulu setelah dia punya keberanian atau dia setelah merasa settle dengan persoalan-persoalan ekonomi. Dia bisa melanjutkan ke melang-lang buana ke luar negeri gitu loh. Saya masih berharap ya bahwa pemain-pemain kita akan juga punya keberanian seperti yang dilakukan oleh Asnawi. Walaupun memang itu adalah sebuah perjudian katakanlah seperti itu ya. Tapi bagaimana mentalitas itu bisa diasah ketika dia juga berani mengambil keputusan, masuk ke sebuah lingkungan yang baru, masuk ke dalam sebuah ekosistem yang dia tidak kenal, tapi dia bisa beradaptasi, itu kan kemungkinan dia akan lebih baik nantinya akan lebih terbuka. Ya bisa aja seperti itu, tapi kan kalau misalnya kita lihat bahwa ada satu situasi di Inggris misalnya, di Liga Inggris. Kalau dia bergabung di Inggris dilatih, berlatih di Inggris lebih muda lagi gitu. Ternyata dia mendapatkan banyak fasilitas yang diaku gitu bahwa mereka ini berlatih di Inggris ya, sehingga bisa bermain di level-level yang lebih tinggi di Inggris gitu. Nah kalau misalnya kita baru datang ke Inggris itu setelah melewati usia tertentu, nah fasilitas itu nggak dapet gitu. Nah kalau menurut saya justru yang menarik adalah apa yang dilakukan Egy dan Witan. Mereka ke luar negeri dulu, di sana sudah tidak bisa bersaing, atau misalnya karena faktor ekonomi dia balik lagi ke Indonesia, justru nilainya jauh lebih berlipat karena pernah bermain di luar negeri gitu kan. Beda gitu situasinya. Jadi memang itu pilihan sih ya, mau ekonomi dulu atau karir dulu. Cuman ini ada dua contoh yang menarik ya. Satu adalah contohnya Asnawi, dan yang kedua adalah contohnya dari Witan dan Egy gitu. Kalau semuanya juga bisa dibenarkan mana aja ya, ya sama-sama aja gitu ya. Maksud saya, pilihan lah itu ibaratnya. Betul, betul. Ini kan memang pilihan yang sama-sama benar gitu loh. Kalau kita merujuk pada backgroundnya ya, latar belakangnya ya. Nah, cuman memang kalau kita lihat bagaimana pemain-pemain muda kita kalau punya keberanian itu kan akan lebih baik ya. Seperti kita contohkan Egy dengan Witan tadi. Egy dan Witan punya label ex-pemain, mantan pemain yang pernah berlagak di Liga Eropa. Nah, ini kalau kita lihat juga bagaimana pemilihan STG. Kan pemainnya, ya Witan, Egy hampir selalu tampil ya. Selalu ada di posisi itu. Ini juga sebagai gambaran. Mungkin saja, apa yang didapat oleh Egy dan Witan itu tidak bisa didapat di Indonesia. Misalkan persoalan-persoalan mentalitas gitu tadi. Nah, kalau dulu kan kita pernah sepak bola Indonesia dulu kan seperti apa? Ketika masuk ke lapangan, sudah kaki lutut, sudah gemeteran karena lawan yang dihadapi lebih berat gitu loh. Mungkin persoalan itu tidak dimiliki oleh Witan, tidak dimiliki oleh Egy gitu loh. Jadi, dia lebih punya kepercayaan diri. Walaupun mereka pemain-pemain yang tubuhnya kan mungil-mungil nih, apalagi Egy ya. Tapi, ya mereka tidak punya mental block seperti itu. Jadi, sebetulnya apa yang ingin dicapai kalau pemain kita bisa bermain abroad, itu adalah bagaimana membangun mentalitas sebetulnya. Karena kemampuan teknis pemain-pemain kita itu cukup bagus gitu saat-saat ini gitu loh. Apalagi juga boleh kita akui ya, bahwa perkembangan Liga Sepak Bola kita saat ini, itu sudah menunjukkan grafik perbaikan. Itu juga yang harus kita lihat. Ini adalah hasil evaluasi yang dilakukan oleh timnya STI dalam melihat, dalam mencari pemain-pemain domestik. Dia melihat bahwa saat ini Liga Domestik kita sudah menuju perbaikan. Ini adalah sebuah langkah yang sangat bagus. Dan harusnya memang ketika kualitas prestasi timnas itu bisa menjadi gerbong, menjadi lokomotif untuk menarik gerbong. Gerbongnya salah satunya adalah pembinaan pemain muda, pembenahan liga. Gitu loh bro. Kita balik lagi ke soal Rizky Rido yang tadi disebut diminati oleh klub dari Amerika Utara ya. Tapi Liga Amerika sendiri seperti apa ya bro ya? Wah, mungkin kalau selama ini orang berkaca atau kiblatnya adalah Eropa. Kalau Asia adalah Jepang katakanlah. Mungkin ini juga yang harus diperhatikan bahwa Liga Sepak Bola Amerika itu juga sangat menarik. Karena belakangan ini, sejak Amerika menjadi home atau penyelenggara Piala Dunia di tahun 1994, itu kan animo masyarakat Amerika terhadap sepak bola itu sangat meningkat. Apalagi juga mereka punya tim nasional wanita yang beberapa kali jadi juara Piala Dunia. Memang di tingkat NCAA ya, di tingkat college atau di universitas, itu juga kompetisinya sudah sengit gitu loh. Di sepak bola, apalagi sepak bola wanita. Nah, tentu berangkat dari prestasi yang mereka dapat dari sepak bola wanita, dari NCAA, itu juga kemudian yang sepertinya menjadi jendela atau menjadi kerangka berpikir dari penyelenggara Major League Soccer. Major League Soccer di Amerika, itu juga dari tahun ke tahun itu meningkat animo fans. Apalagi kalau kita melihat Amerika di bagian barat ya, bagian barat ini kan disitu banyak sekali para imigran-imigran dari Amerika Latin. Makanya mereka itulah yang menjadi motor penggerak bagaimana MLS ini bergerak lebih cepat gitu loh. Dan bukan tidak mungkin, dan ini juga menjadi semacam acuannya bahwa dengan bergeraknya MLS begitu aktif, dan begitu prospektif dan punya kualitas yang baik, berimbas pada penampilan tim Amerika Serikat. Di ranking FIFA, Amerika Serikat kalau nggak salah ada di peringkat 18 dunia gitu loh. Jadi Amerika Serikat ini tidak bisa dikacangin gitu loh. Kalau melihat pada peringkat FIFA, jadi kalau misalkan ada talenta-talenta Indonesia yang kemudian dilirik oleh Major League Soccer, entah itu di Dallas FC, entah itu di Red Bull dan segala macam, ini adalah sebuah achievement gitu loh, sebuah pencapaian. Jangan dianggap bahwa Major League Soccer ini adalah Liga kelas 2, tidak bisa gitu loh. Ini bukan Liga kelas 2 gitu loh bro. Ini Liga yang bisa bersaing juga dengan Liga-Liga di Eropa gitu. Nah, Martin Pais itu juga kan akhirnya seperti membuka ya. Membuka bagaimana perspektif fan sepak bola Indonesia terhadap MLS gitu loh. Nah, ini juga bisa saja kehadiran Martin Pais itu juga membawa pengaruh bagaimana MLS juga mulai berpaling ke Indonesia. Dan ini harus memanfaatkan bro. Ya, memang selama ini kan yang kalau kita lihat di televisi gitu, selalu Liga Champion-nya juga yang Eropa yang ditayangkan, mungkin yang Amerika gitu ya. Atau yang di, ya apa istilahnya, Amerika dan Amerika Selatan ya kan. Betul. Ya, tapi ternyata Amerika juga bukan tim receh gitu ya. Bukan tim receh. Kalau lihat di FIFA ranking ya. Nah, ini kalau misalnya menurut Doipung nih, sebaiknya nih ketika ada tawaran dari Amerika Utara, ini Rizky Rido mendingan ambil atau tetap di Indonesia bro? Ya, ini tergantung lagi dari Rizky Rido-nya ya. Apakah Rizky Rido sudah siap untuk bermain abroad gitu loh. Tapi kalau saya berpikir mengenai masa depan, dan bisa saja nanti kehadiran Rizky Rido itu juga kan punya pengaruh. Atau dia juga menjadi pembuka jalan buat Liga di Amerika Utara untuk mulai melirik lagi. Kalau misalkan Rizky Rido bisa menampilkan performa yang bagus. Ya, ya, ya. Kan kemarin Asnawi juga sempat membuka jalan. Bagaimana Korea juga kemudian membuka, nih, membuka matanya. Kemudian Arhan di Jepang juga sempat membuka peluang seperti itu. Kehadiran Egi di Senika, itu juga kan membuka peluang buat pemain-pemain Indonesia untuk bisa ditengoklah oleh scouting luar. Dan ya, saya pikir sih seperti itu. Ya, dipikirkan aja baik buruknya. Tapi, kalau kita melihat pada rangkaian-rangkaian pencapaian yang sifatnya strategis, rasanya Rizky Rido tidak ada salahnya untuk mencoba ke Amerika Utara. Oke, Sobat. Itulah obrolan mengenai pemain Indonesia yang belakangan ini disorot. Kalau Sobat sendiri menjadi Rizky Rido dan dapat tawaran main di Amerika Utara, kira-kira mau pilih mana? Main di sana atau main di sini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro. Terima kasih.